Seorang pemuda di Probolinggo, TK, melakukan kekerasan seksual terhadap tetangganya sendiri yang masih berusia 6 tahun. Dengan modus memberikan uang Rp2.000, pelaku berhasil memperdaya korban. Senin siang, Kepolisian Resort Probolinggo Jawa Timur memeriksa Ahmad Muzamil, warga desa Temenggungan, Kecamatan Kerejengan Kabupaten Probolinggo. Pemuda usia 22 tahun ini diduga TK memperkosa tetangganya NI yang masih berusia 6 tahun. Aksi bejahat pelaku pun terbongkar saat korban mengeluhkan sakit pada gurunya. Kekerasan seksual ini dilakukan saat NI baru pulang sekolah. Dengan modus memberi uang Rp2.000, korban dibawa ke rumah rekan tersangka untuk melambiaskan aksi kejinya. Meskipun telah tertangkap, tapi tersangka masih menyangkal. Saya tidak merasa melabun itu, cuma teman saya itu bilangnya seperti itu, jadinya saya tidak bisa mengapa. Apa, mabuk atau bagaimana? Tidak. Itu berapa umurnya, berapa tahun itu? Siapa? Itu anak perempuan itu. Tidak tahu. Kenapa tertarik pada dia? Tidak tertarik? Tidak lain sama kamu. Tidak lain. Polisi masih mendalami kasus ini. Berdasarkan hasil visum dokter, terdapat bukti kekerasan seksual. Sementara untuk teman pelaku, AHA yang diduga membantu aksi tersebut, statusnya masih sebagai saksi dan dikenakan wajib lapor. Temannya, anak-anak juga, sementara kita masih proses. Si anak itu disuruh sama si pelaku yang dewasa ini, tolong, tolong, tolong pegangi karena mungkin dikira belum. Bukan diperkosa, si anak itu juga mengikuti kata-apakatanya si pelaku yang dewasa ini. Pelaku di jerat Pasar 76D dan 81 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET.